Halo semuanya Selamat datang kembali di channelku Bersama saya Mas Irul Nah di kesempatan ini Saya akan coba nge-share lagi sebuah informasi Terkait verval ijasa Atau info GTK Nah karena banyak kawan-kawan yang Tanya di kolom komentar Salah satu pertanyaannya itu kayak gini Gan Gimana ya Saya itu salah klik konfirmasi Harusnya saya klik benar Tapi saya klik salah Sehingga status dari reward verval saya itu Menjadi dibatalkan Nah kawan-kawan semua Oleh karena itu kita akan coba bahas ya Kira-kira gimana sih solusinya Ngatasin Kalau verval ijasa kita itu bermasalah Salah satunya dibatalkan kayak gini Baik rekan-rekan semuanya Sebelum lanjut Bantu support channel kami Dengan klik tombol subscribe-nya Kalau udah Yuk kita mulai saja videonya Pertama Kawan-kawan silahkan Silahkan aja ketik di kolom pencarian Info GTK Kemudian silahkan klik bagian pertama Yang munculnya itu info.gtk.kemendikbud.go.id Ini adalah website resmi info.gtk.kemendikbud Nah kemudian kawan-kawan Setelah di klik Maka akan muncul dashboard Dari halaman Info GTK Yang mana kita minta Diminta ya maksudnya Username dan password untuk login Yaudah diisi aja usernamenya berupa email Password dan login Nah Ketika kawan-kawan nanti Geser agak ke bawah Ini di menu 1,2,3,4,5 ya Di menu kelima Atau lain-lain Itu muncul Verval ijasa Atau data ijasa Kalau kawan-kawan Pernah melakukan konfirmasi Kan ketika habis narik data Itu ada menu konfirmasi ya Itu menu konfirmasi Dari pemilik ijasa Apakah data yang ditampilkan Itu sudah benar Atau belum benar Nah salah satu kawan kita Itu ngecek tuh Nicknya kok masih 0-0 gitu kan Wah berarti belum benar nih gitu Ada juga memang datanya belum benar Diklik lah Belum benar Terus dikonfirmasi Setelah itu Nge-reload Nah hasilnya berubah menjadi Dibatalkan Jadi Status Vervalnya tertulis Dibatalkan Pemilik akun Sudah membatalkan Pengajuan Verval Nah Sebenarnya kenapa kok bisa dibatalkan Nah karena Kita mengonfirmasi Bahwa data kita salah Ya otomatis Data yang kita ajukan ini Akan dibatalkan Karena permintaan kita Ibaratnya kayak gitu Nah Kalau ternyata Sebenarnya itu Datanya udah benar Kita cuma salah aja Yang klik konfirmasi Nah kira-kira Gimana solusinya Kawan-kawan Tidak usah khawatir Kalau solusinya itu Simple Yaitu Verval ulang Namun Dia dikonfirmasi Atau di update Nah baru dilakukan penarikan ulang Ada juga yang masih bingung nih Kira-kira gimana ya Ngupdate data didikti Apakah kira Kita itu harus Login gitu ya Atau gimana Tidak ya Tidak ya kawan-kawan ya Simple Kawan-kawan datang aja Ke kampus Tempatnya kalian lulus Nah Bawa tuh Ke bagian Operator jurusannya Data-data ijazahnya Kawan-kawan Terus Sampaikan keluhannya Bahwa data Di PDDKT-nya Masih belum Valid Atau gak sesuai Maka nanti Akan di update Datanya Setelah yakin Udah di update Dan kawan-kawan bisa ngecek Di PDDKT Ternyata datanya udah bener Baru lakukan Verval ulang Jadi Di bagian Verval ijazah baru ini Jadi kan ada data ijazah ya Ada riwayat verval Kalau yang tadi ini Riwayatnya Di bagian sini Kita bisa klik lagi Atau verval ulang Caranya simple Seperti ini Klik aja Verval ijazah baru Nah Kemudian Di sini Ada diminta Informasi Berupa perguruan tinggi Kemudian Prodi Kemudian Jenjang Kemudian NIM Dan nomor Ijazah Nah Sobat ketikan aja Nama perguruan tingginya Misalnya Uni Versitas Negeri Nah ini Nah ini enggak Apa namanya Enggak muncul ya Berarti jaringan saya masih kurang bagus Nanti sampai muncul Nanti sampai muncul baru Dikonfirmasi Kemudian Habis itu ketikan Nama Prodi Kemudian NIM Dan Nomor ijazah Nah setelah itu Klik Cek data ijazah Maka akan Tertarik Atau datanya itu Akan tampil Nanti Nah Biasanya Ada Beberapa kemungkinan Yaitu datanya Enggak tampil Atau kosong Atau bahkan ada notif Bahwa ijazahnya Enggak ditemukan Nah kalau kondisi Kayak gitu Teman-teman bisa Cek video saya Sebelumnya Gimana sih sebenarnya Cara mengatasi Hal tersebut Tapi pastikan ya Nama universitasnya Prodinya Jenjangnya NIMnya Dan nomor ijazahnya Semua Sesuai dengan PDD Atau Sivil ya Maka nanti Otomatis akan Tertarik Datanya Nah setelah Datanya tertarik Kan muncul Nanti ya Konfirmasi Apakah benar Atau belum benar Kalau diakin Sudah benar Ya klik Sudah benar Dan konfirmasi Maka Data yang Salah tadi ini Yang dibatalkan Ini Dia akan tetap ada Cuma Verify terbarunya Di riwayatnya itu Ini kan riwayat ya Ini akan menjadi Riwayat terakhir Riwayat pertama Kemudian Di atasnya Ada riwayat yang baru Yaitu yang udah Valid Atau Terverifikasi Artinya Yang pertama Ini adalah Udah dibatalkan Diganti dengan Yang terbaru Gitu Jadi gak Gak masalah Gitu Kalau udah Terlanjur dibatalin Ya Kita verval aja Yang terbaru Kalau memang Datanya masih salah Ya perbaiki Kalau gak salah Ya tarik lagi aja Gitu Jadi gak Gak ada problem Ya kawan-kawan ya Dibuat Kayaknya udah dibuat Sebegian rupa Ini sistemnya Sungguh luar biasa Gitu ya Bagus Tinggal Kalau memang Ada yang salah Di Perbaiki Dan ditarik Pulang Oke Hakan-kawan Itu Mudah-mudahan Menjawab Pertanyaan Dari temen kita Yang udah Terlanjur Mengklik Datanya Salah Padahal Datanya Bener Dan statusnya Dibatalkan Jadi tarik aja Ya bapak Atau ibu Yang melakukan Kondisi Kayak gitu Tinggal Ditarik Ulang aja Datanya Dan konfirmasi Oke Semoga Informasi Sederhana Ini Bisa Berguna Dan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan